8 Tempat Wisata di Banyumas, Jawa Tengah Terbaru dan Terhits Kalau kamu penasaran mau tahu berbagai tempat wisata di Banyumas dan sekitarnya, maka tidak ada salahnya luangkan waktu untuk menyimak video kali ini. Karena ada banyak referensi yang bisa kamu tambahkan ke daftar destinasi wisata liburanmu. Berbagai tempat wisata di Banyumas yang hits, seperti halnya di berbagai daerah provinsi Jawa Tengah seperti Semarang misalnya, ada banyak tempat wisata di Banyumas dan Purbalingga yang sayang kalau sampai terlewatkan. 1. Puncak Dinar Berlokasi di Desa Kalisalak, Gerumbul Windusari, Puncak Dinar kian populer saat Bukit Teranggulasi tutup pertengahan tahun lalu. Pesona keeksotisan nuansa sunset yang disuguhkan di Puncak Dinar dijamin bakal bikin suasana kian romantis dan asyik lho. Kalian pasti bakal merasa puas setelah mengunjunginya dan tentu saja tidak bakal menyesal ataupun melupakannya. 2. Bukit Teranggulasi Walau sempat ditutup, namun Bukit Teranggulasi kini sudah kembali dibuka dan menjadi tempat wisata di Banyumas Purwokerto. Kamu bisa menyaksikan keindahan pemandangan alam Purwokerto dari ketinggian, yang pastinya mengesankan serta menakjubkan. Kamu pasti tidak tahan buat mengambil foto selfie maupun Wifi di berbagai spot menariknya. Berlokasi di Windu Jaya, Kedung Banteng, semua foto selfie maupun Wifi yang diambil dijamin bakal keren serta Instagramable. 3. Tempat Wisata Sendang Bidadari Penasaran ingin merasakan berenang di kolam renang para bidadari? Nah, kunjungi saja sendang bidadari yang ada di Dusun 2, Karangsalam, Batu Raden. Kolam renang tersembunyi di seputaran Curug Telu ini menawarkan pesona eksotis disertai atmosfer hening yang pasti bakal bikin kamu terpana serta terpesona, serasa mandi di kolam renang para bidadari. 4. Bukit Pandang Munggang Sebagai tempat wisata di Banyumas yang paling bagus, Bukit Pandang Munggang menawarkan pesona keindahan perpaduan pemandangan alam dan lanskap kota yang keren. Belum lagi ditambah dengan banyaknya spot menarik berlatar keren buat kamu berselfie maupun Wifi. Dijamin hasilnya pasti Instagramable dan menakjubkan, terutama di malam hari. Kamu bisa temukan Bukit Pandang Munggang di Desa Ketenger, Batu Raden ya. 5. Hutan Pinus Limpakus Kamu mau merasakan wisata bernuansa natural di alam asri yang masih belum banyak terjama tangan manusia? Nah, hutan pinus limakus jawabannya. Panorama pemandangan hamparan pepohonan pinus yang asri dijamin bakal menyegarkan mata dan hati kamu. Kalau kamu mau menikmati pemandangan alamnya di malam hari, bisa camping juga loh. Asyik bukan? Datang saja ke area sawah Limpakus, Banyumas. 6. Kebun Bunga Matahari Rempoah Tempat wisata di Banyumas, Jawa Tengah yang bisa bikin hati kamu meleleh adalah kebun bunga matahari rempoah. Pesona hamparan bunga matahari dan marigold memberikan nuansa warna cerah yang mendominasi. Kemanapun mata memandang akan disuguhkan keindahan pemandangan alam yang instagenik. Sayang kalau sampai kamu tidak selfie ataupun wefi. Tapi ingat, jangan sampai merusak kebun bunga ya, demi kenyamanan serta keberlangsungan kebun bunganya bukan. Kamu bisa temukan kebun bunga matahari rempoah di Dusun 2, Rempoah, Batu Raden, Kabupaten Banyumas. 7. Curug Jenggala Kalipagu Dikenal sebagai air terjun cinta, Curug Jenggala Kalipagu merupakan tempat wisata di Banyumas yang bagus. Curug dengan nuansa alam beratmosfer romantis dijamin bakal berkesan mendalam di hatimu. Pemandangan alam sekitar yang asri masih alami dilengkapi dengan berbagai spot foto romantis buat kamu selfie ataupun wefi. Curug Jenggala terletak di Jalan Pangeran Limboro, Dusun 3 Kalipagu, Ketenger, Batu, Turaden. 8. Tempat wisata Curug Cipendok Salah satu destinasi wisata air di Banyumas yang hits adalah Curug Cipendok. Kenapa? Soalnya kamu bukan cuma bisa menikmati atmosfer pemandangan alam yang masih natural saja loh, tapi kalau beruntung kamu bisa menjumpai elang Jawa serta monyet ekor panjang. Keren kan? Apalagi ditambah dengan berbagai spot foto unik yang dijamin instagenik. Tidak heran kalau Curug Cipendok menjadi destinasi wisata favorit yang diminati banyak pengunjung, khususnya warga Banyumas. Bagaimana denganmu? Kalau berminat, kunjungi saja di desa Karang Tengah, kecamatan Cilongok. Nah, kalau sudah memutuskan buat berlibur ke Banyumas, kenapa tidak sekalian mampir ke berbagai tempat wisata di Banyumas lainnya? Seperti misalnya saja Bukit Watu Meja yang menawarkan pesona lukisan alam berbentuk 3D yang istimewa, hutan pinus pengger di Bukit Anggaran dengan tangan raksasa sebagai spot foto yang unik dan keren. Terima kasih telah menonton!